Intro Nah, banking lovers sekarang saya akan membuat yaitu Putri Mandi Eh, salah bukan Putri Mandi, Putri Salju Intro Putri Mandi ini sangat terkenal sekali di Indonesia Karena banyak sekali kalau buat Natalan, Tahun Baru, Imlek, Lebaran Pasti salah satunya yang ditanya selain Kastengel, Nastar Kata Tong pasti dia tanyanya Putri Salju ya Nah, ini saya mau bikin satu risipi yang berbeda dari biasanya Ya, dan bentuknya juga kita gak perlu pakai cetakan yang bentuknya seperti bulan sabit dan lain sebagainya Gak perlu, jadi kita harus bikin yang sedikit berbeda Putri Salju ini bisa juga dibikin hanya basicnya itu ya Putri Salju Tapi Putri Salju bisa juga dibikin dalamnya kita beri green tea Kita beri juga dengan talas ya, tofiko talas Bisa banyak macam cara Kali ini yang saya mau bikin rasanya almond ya Tapi dalamnya kita kasih kacang mette dan kita kasih dengan tofiko almond Bagaimana cara membuatnya? Mudah sekali seperti bikin kue kering pada umumnya ya Pertama yang kita masukkan, almond butter Untuk menambah aroma, lalu kita kasih blue band Ini saya pakai blue band Kemudian kita kasih wasman Karena kue kering di Indonesia, kalau rasanya gak wasman Kurang gitu laku, walaupun sebagian orang ada yang gak suka ya Tapi memang basicnya harus itu Kemudian kita kasih gula halus Kita kasih belfiko cookies untuk merenyahkan Nah, lalu kita kocok dulu ya Nah, kocok Sampai tercampur dulu Nah, selalu tercampur rata Nah, sudah tercampur rata Tidak usah sampai mengembang dulu ya Matikan Lalu kita masukkan Apa namanya? Kuning telurnya Tuh Dan kita beri dengan tofiko vanilla butter Vanilla butter itu selalu digunakan Lalu kita beri lagi dengan Tofiko almond ya Kalau kasih tofiko almond itu hanya tetes ini ya Kita kasih dua tetes saja ya Tuh, sudah cukup Kita kocok Tuh, dia sudah mulai naik ya Ya, kurang lebih 3 menit dengan kecepatan tinggi Nah, ya Tuh, sudah seperti ini sudah cukup ya Sudah seperti ini cukup ya Lalu kita masukkan susu bubuk Lalu kita masukkan terigu berprotein terendah Lalu kita masukkan kacang mete yang sudah ditumbuk kasar Jangan terlalu kasar juga ya Lalu kita mixer dulu ini Nah, sudah selesai Baru terakhir kita masukkan terigu berprotein sedang ya Kalau masukkan ini Kita hanya aduk dengan garpu saja ya Tuh Nah, sekarang ini sudah jadi adonannya Baru kita siapkan plastik begini ya Nah, kita lebarkan begini Ini kita adonannya taruh di atasnya Untuk kita lebarkan ya Dan jangan terlalu tipis Kita pakai rolling pin Ini rolling pin termahal di dunia Nah ya, hanya ada di tempat saya ya Orang kalau kita keker begini Wih, jadi ganteng ya Jadi cantik Nah Tuh, saya mau bikin tembalnya segini cukup Ya Kemudian Kita ambil ring cutter yang bulatnya sekian Kurang lebih ini garis setengahnya 4,5 cm ya Kita tekan begini Bulat Kemudian tengahnya kita belah Tengahnya kita belah Pakai begini saja yang gampang Kalau mau dibikin bulan sapi juga Kalau tidak punya cetakannya Ini tinggal di ujungnya diginikan sedikit melengkung jadinya Tapi sebetulnya Tidak penting-penting amat lah Bagi dua saja kayak gini Kita letakkan di atas ini Dalam pembuatan untuk putri salju ini Paling bagus terigunya kita sangrai dulu Kenapa? Kalau terigunya disangrai Berarti dia sudah matang kan Nah nanti dia lebih tahan untuk lifetimenya Dia lebih lama Dan kita manggangnya juga Nanti dia lebih cepat crispy Dan ini sebagai basic kan tadi Boleh putri salju Walaupun putri salju Dalamnya kita kasih keju Tapi kejunya harus yang jelisnya cedar Parut dulu keju cedarnya Masukkan ke kulkas Sudah dalam keadaan sedikit keras Baru diadukan ke adonan Cetak itu juga enak ya Nah sekarang Bulan Apa yang berbentuk bulan sabit Tapi bukan bulan sabit ya Hanya bulat saja kita bagi dua Sudah dicetak Letakkan di loyang Kemudian kita panggang pada suhu 130 derajat Kurang lebih 20 menit sudah matang ya Kita akan masukkan ke dalam oven Nah Kita panggang Kurang lebih 20 atau 25 menit Boleh 130 derajat ya Oke Sekarang kita Kue Apa namanya Putri saljunya itu sudah matang Ya kita panggang 20 menit Kita ambil ya Nah Dalam keadaan panas Kita boleh ambil Masukkan ke dalam Gula snow sugar Atau gula dektros ya Dalam keadaan panas ya Baru kita ambil Satu persatu Kita susun disini ya Kalau sudah dingin Dia tidak bisa dilapisi Dengan gula Dia akan lepas Jadi Harus masih Dalam keadaan panas ya Nah ini Kalau sudah kita ambil gini Dia akan Renyah sekali ya Tuh 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 ya Renyah sekali dalamnya Renyah Crunchy Ada rasa kacang Mete Boleh juga diganti dengan Hasselnut Macadamia Kacang tanah pun juga boleh Ya Jadi ini Enak sekali ya Inilah yang namanya Kue kering putri salju Atau Snow white Ya Terima kasih Anda sudah menonton Video saya di Youtube Dan apabila Inilah ingin Membeli resepnya Dapat menghubungi saya Di sini Selamat mencoba